Kita lihat beberapa catatan Katanya egoisme etis Keuntungan diri sendiri sama dengan keuntungannya semua orang Ini kalau secara logika namanya kontradiksi internal Tadi kan bilang keuntungan diri sendiri sama dengan keuntungan Belum, lah nyatain egoisme etis kok gak mikir tentang kepentingannya semua orang Katanya tadi yang dipikir kepentingannya dirinya sendiri Kalau dia masih peduli dengan kepentingannya semua orang Atau masih mau disebut egois Kan gitu Harusnya kalau egois sejati itu Apakah itu nanti sama dengan keuntungan semua orang Tidak peduli amat Yang penting keuntungannya sendiri terpenuhi Jadi secara logis Salah lah, gak gitu lah Kalau dia masih peduli dengan kepentingan semua orang Ya namanya bukan egois lagi Berarti masih mikir kepentingan semua orang Meskipun kepentingan semua orang itu Terpenuhi dengan jalan Dipenuhinya semua kepentingan diri sendiri Nah itu kritik yang pertama Seolah-olah tadi benar tapi ternyata ada kontradiksi internal Ada logika yang tabrakan Catatan yang kedua Ada aspek lebainya Di egoisme etis ketika mengkritik altruisme Lebai itu berlebihan Emangnya altruisme itu segitunya Terus sampai orang mengorbankan dirinya sendiri Kayak kritiknya Ayn Rand tadi loh Altruisme itu tidak manusiawi Altruisme itu menghancurkan diri sendiri Ya katanya siapa sih Kalau orang mikir orang lain itu kan bukan berarti Terus dia gak peduli sama sekali dengan dirinya sendiri Terlalu berlebihan Kalau kamu norong olang dengan ikhlas Waktu jatuh itu kan bukan berarti Terus semua kepentinganmu yang lain kamu duakin Kan gak Gak sampai segitunya Setiap orang juga pasti Pengen memenuhi kebutuhannya sendiri Meskipun dia punya visi bahwa Aku juga harus Perhatian pada orang lain Tidak cuma mikir Awakku jewe Toh aku hidup di dunia sosial Bersama orang lain Dan diantara Pemenuhan kepentinganku adalah Ketika aku Kontak dan Menolong orang lain Jadi Enggak kok terus dengan menolong orang lain Terus aku bunuh diri Yang mengorbankan kepentingan sendiri Enggak lah Kalau kayak gitu kan namanya Terlalu lebay Menanggapi Altruisme Tangiran dikonegoro yang Membela orang Jawa Semuanya kan juga Mikir kepentingannya sendiri kan juga Juga kawin Juga punya anak Juga biasa aja Enggak kok terus Wah ini pahlawan ini Mikir orang banyak Terus dia Enggak makan Enggak tidur Enggak kawin Dan kan enggak Nabi Muhammad Yang mikir umatnya Dari awal sampai akhir Juga kan Juga kawin Juga makan Juga Ya biasa aja Jangan ditanggapi Terlalu dalam Bahwa kalau sudah Altruis itu terus Hidupnya Dipersembahkan Enggak Kamu yang jatuh cinta Mati-matian Sama pacarmu Semuanya buat pacarmu Kan tetap Kamu juga tidur Kamu juga makan Kamu juga gitu Kamu kan enggak bunuh diri Gara-gara itu Kecuali kalau sudah patah hati Kalau patah hati kan ceritanya lain Karena Kamu sedang stres aja Pikirannya lagi buntu Oke Kalau patah hati Saya dulu pernah nulis juga Buku judulnya Risalah patah hati Tahu berapa itu Itu modus sebenarnya Jangan dulu Tapi sekarang sudah Bukunya sudah hilang Saya sendiri cuma punya file-nya Tapi itu Cetak ulang sampai tujuh kali Sudah judulnya cuma Risalah patah hati Itu kan Buku harian aja Tak modifikasi jadi buku Jangan itu Ya nanti setelah Ngaji cinta Terus ngaji patah hati Biar kamu siap menang Siap kalah kan Gitu Oke Catatan ketiga Apa Benar sih Kalau kamu Nolong orang Kalau kamu bantu orang Itu Sebenarnya Untuk kepentinganmu sendiri Ya Ada orang kayak gitu Tapi ada juga orang yang memang ikhlas Misalnya Aku sedekah Ketika kamu membantu orang Itu yang mungkin adalah Nanti Kayak di Quran itu Bahwa Kalau kamu sotaku sekian Dapat balasan sekian Ada yang memang Yang dipikir balasannya Tapi banyak juga Ke orang yang bantu Tidak mikir balasannya Karena memang benar-benar Kasian Benar-benar Pengen bantu Terus kamu ikhlas Bantu kan ada Tidak selalu Untuk kepentingannya Misalnya Kamu nyumbang Biar gak ketahui orang Sebut aja Hamba Allah Kan ada yang kayak gitu Jadi kan gak Pengen dapet imbalan Apa-apa Kok memang Niatnya pengen bantu Gak pengen pamer Dalam agama Kan ada namanya ikhlas Lillah Hita'ala Hanya untuk Allah Bahkan semua Dalam agama Disebut baik Kalau itu Lillah Hita'ala Bukan karena Pamerih apa-apa Jadi harusnya Memang ada Tidak selalu Untuk kepentingan Diri sendiri Begitu untuk Kepentingan yang Tidak Diri sendiri Berarti Ada yang salah Oke Jadi Seandainya Betul Semua Tindakan Altruistik Motifnya Untuk kepentingan Egoistik Maka Hidup kita Akan sulit Kenapa Kita akan Selalu Sulit Hidup Dengan sulit Saya bilang Tadi gak bisa Ada orang Bantu Alah ini Mesti pura-pura Ada pamerihnya kan Ada orang Nolong Alah ini Mesti pencitraan Gak enak Kamu hidupnya Ada dosen Masuk Ya saya bangga Sekali Alah Basa-basi Jadi Mikirnya Terus Jadi gak enak Gimana Kamu Sehat-sehat gak Alah Pura-pura Peduli Basa-basi Kalau kamu Tidak enak Hidup Kamu gak bisa Nonton Film Kalau kamu Kayaknya Kayak gitu Film itu kan Bohongan semua Ada orang Mati Alah itu Tidak mati Beneran Santai aja Ada orang Kutus aja Nangis Alah itu Cuma acting Tidak enak Kamu nonton Film Kayak gitu Hidup juga Gitu Bahwa itu Kadang memang Basa-basi Jangan ditebak Gitu Jangan Suudhan Ketika itu Suudhan Misalnya Tamir Masjid Ngasih teh Kamu Setiap Naji Ini kan Alah Pencitraan Itu Padahal Mereka Ikhlas Dianggup Baca Ikhlas Nah Itu Makanya Jadi Tidak Bawa Ada yang Punya Motif Ada juga Yang Tidak Dalam Agama Orang Ikhlas Itu Banyak Yang Tidak Lilay Ta'ala Juga Banyak Yang Lilay Ta'ala Juga Banyak Kalau Katanya Sufi Ibnu Isam Ketika Muridnya Sahal Al-Tustari Minggu lalu Tak sampaikan Di Aristoteles Tanya padanya Tentang Sombong Atau Ria Yang Tidak Lilay Ta'ala Itu kan Namanya Ria Dia Tanya Ria Itu Kayak Gimana Si Guru Katanya Ibnu Isam Kalau Kamu Ibadah Dan Tujuannya Pengen Pamer Pada Orang Itu Namanya Bukan Ria Tapi Musri Tapi Kalau Kamu Sembunyi Sembunyi Ibadah Biar Tidak Diketahui Orang Itu Baru Namanya Ria Susah Kan Terus Sembunyi Sembunyi Terang 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 Lebih Parah Lagi Itu Namanya Musri Nah Terus Gimana Jadi Kalau Kamu Kemana Bawa Tasbeh Wah Jang Kemalim Nanti Sembunyi Sambil Wiritan Itu Ria Tapi Kalau Kamu Terang Terang Ini Tasbeh Wiritan Subhanallah Itu Musri Sudah Enak Terus Kenapa Katanya Ibnu Isam Dua Duanya Salah Karena Dua Duanya Tidak Karena Allah Dua Duanya Karena Manusia Kamu Sombong Pamet Karena Manusia Kenapa Dibut Musri Betul Kamu Sombong Kamu Musri Kamu Merasa Dirimu Besar Dirimu Tinggi Layak Dipuji Orang Lain Yang Layak Dipuji Hanya Allah Maka Kamu Sedang Memposisikan Dirimu Kayak Tuhan Maka Kamu Biar Tidak Kelihatan Orang Lain Aku Tak Wiritan Diam Diam Motifnya Biar Tidak Kelihatan Orang Lain Masih Karena Orang Maka Itu Ria Tetap Masih Karena Orang Untuk Tidak Musrib Dan Tidak Ria Yau Kalau Terang Terangan Monggo Mau Semunyi Semunyi Monggo Asal Semuanya Karena Allah Lillah Itulah Nanti Yang Disebut Religious Ethic Dan Untuk Minggu Depan Ya kan Jadi kita Sudah Ngerti Mana yang Relatif Mana yang Altruis Mana yang Egois Dan Minggu Depan Mana yang Religius Minggu Depan Kita akan Ketemu Mungkin Tak Ambil Sample Contoh Saya bilang Tadi Tokoh Paling Besar Dalam Dunia Sunni Yaitu Imam Gozali Dalam Religious Ethic Ahlak Pikiran Etikanya Gozali Ini Kalau Diuin Dijadiin Disertasi Oleh Pak Amin Abdullah Dikomparasi Dengan Imam Welcome Kan Teman-teman Sudah Dapet Dulu Dan Untuk Yang Religious Ethic Insya Allah Minggu Depan Oke Saya kira Itu Untuk Malam Ini Sudah Agak Malam Insya Allah Eh Rabu Depan Hari Natal Keliatannya Libur Enggak Pas Rabu Libur Enggak Libur Hari Natal Kita Misa Enggak Ya Ditunggu Pengumuman Saya Dilihat Situasi Ke Depan Masuk Apa Kalau Masuk Alhamdulillah Enggak Masuk Wasyukrul Allah Saya Akhir Sekian Wallahul Muwafiq Wallahul Aqlam Bishowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Buong Oh God Fiuk Walahul Bishowab Arrook Sampai Alhamdulillah Anahul Berisha Bishowab Bishowab